Bawasul Kabupaten Pandiglang menerima laporan dari lima caleg partai Nasdem terkait sebuah video yang menunjukkan dugaan pelanggaran pemilu oleh seorang oknum kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPSDTPS 13 Kampung Keboncau, Kelurahan Pandiglang, Kecamatan Pandiglang. Kelima caleg dari partai Nasdem yang merasa dirugikan telah mendatangi kantor Bawasul Kabupaten Pandiglang untuk melaporkan kasus ini didampingi oleh kuasa hukum serta membawa alat bukti dan saksi. Kuasa hukum caleg partai Nasdem, Mujizatulah Gobang Pamungkas mengatakan, informasi yang disampaikan hari ini kepada Bawasul Pandiglang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran yang menurut analisis mereka dapat masuk dalam kategori pidana pemilu. Lebih lanjut, ia sebagai kuasa hukum mewakili lima caleg yang merasa dirugikan karena pengaruhnya terhadap perolehan suara. Pihaknya meminta kepada Bawasul Pandiglang untuk merekomendasikan penegakan hukum terpadu atau gak kundu. Perlu kami jelaskan bahwa kami bukan mewakili partai Nasdem, tetapi mewakili prinsipal caleg dari partai Nasdem. Apa yang kami sampaikan pada hari ini adalah informasi awal terkait dugaan pelanggaran yang menurut analisa kami, ini sebetulnya masuk dalam kategori pidana pemilu. Nah, kami tadi sudah sampaikan informasi awal, alamudah, diterima dengan baik oleh ketua dan seluruh jajaran Bawasul. Namun tadi juga sudah dapat jawaban, ternyata terkait dengan peristiwa di KPS 13 Keboncau Pandiglang itu sudah ditindaklanjuti dan sudah membuat keputusan, yaitu dilakukannya pemungutan suara ulang atau PSU ya. Nah, tentu kami apresiasi langkah sigap dan cepat dari Bawasul tersebut. Namun demikian, oleh karena kasus ini menurut kami ada unsur-unsur pidananya, sehingga masuk dalam kategori pidana pemilu, sehingga perlu didorong. Ya, tidak hanya sekedar selesai di pemungutan suara ulang, tetapi sampai ke ranah hukum. Nah, jadi kami minta dan memohon kepada Bawasul untuk juga merekomendasikan kepada Gakundu. Nah, nanti tentang siapa saja, pihak mana saja yang bermain, ya kan? Begitu, itu nanti tentu saja yang bisa menjelaskan adalah penyidik. Nah, kami sudah membantu dalam hal ini Bawasul dengan membawa serta saksi peristiwa dan juga alat bukti dan kami sudah serahkan lagi diterima oleh Bawasul. Kira-kira begitu. PSU ini tentu saja harus dengan format baru. Kalau misalnya PSU tetapi para petugasnya masih yang lama, ya ini sama saja, kita ragukan. Tidak legitimit. 100 kali PSU pun akan tetap sama hasilnya. Kan kita ingin menghasilkan pemilu yang jujur dan adil dan berkualitas. Tentu, Bawasul harus mendorong KPU untuk mengganti seluruh perangkat-perangkat yang sudah ada. Sementara itu, Ketua Bawasul Pandeglang, Fibri Setiadi mengatakan, tentu adanya informasi awal ini Bawasul Pandeglang akan menindaklanjuti dan dibawa ke Gakundu. Lanjutnya, kaitan oknum petugas KPI PSU ini nantinya akan dikaji terlebih dahulu di dalam internal Gakundu belum dapat bisa disampaikan apakah masuk dalam pelanggaran pidana pemilu atau bahkan bukan. Iya, PSU karena itu kan berkaitan dengan waktu ya. Berkaitan dengan waktu yang sangat, jedanya sangat sebentar. Terkait PSU itu terhitung 10 hari lah gitu ya. Maling terakhir, nanti tanggal 24 untuk persiapan. Mungkin terkait oknum KPP seperti apa sih nanti randah ke depannya? Itu nanti kita akan kaji lah di dalam internal Gakundu ini. Belum bisa menyampaikan apakah ini masuk dalam pelanggaran pidana pemilu atau bukan. Karena ada beberapa, kita juga minta pandangan lah dari unsur Kepungu yang lainnya dari bidang sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.